Halo assalamualaikum hari ini aku akan memandikan tanaman hiasko nah ini kecepetan ya tadi ini udah disemprot jadi karena tanahnya masih lembab aku mandikannya hanya dengan menyemprot-nyemprotnya aja kita lihat sempur satu-satu ya Nah ini ada yang disempil-sempil nintip-nintip dia mana Oke jadi ini ini sakit ya jadi saya semprot aja saya pindah-pindahkan atau kenapa tiba-tiba angus Hai dan daunnya menggulung karena sebelumnya saya taruh di tempat yang panas jadi sebenarnya rencananya sih mau dijemur-jemur aja gitu jemur sinar pagi sebentar tapi juga dia nggak mau ya kena sinar pagi jadi saya pindahkan aja kemari nah lalu nih keladinya kita mandiin semprot-semprot aja karena masih masih kecil oke ada lagi ini keladinya masih kecil juga jadi kita semprot-semprot aja hai 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 di semprot semprot nah kalau ini gak tau kenapa ini sebenarnya tanamannya murah tapi aku favorit banget karena dia daunnya itu seperti plastik perminyak tanaman itu bagus warnanya itu jelas orange seperti itu dan lalu seperti tanaman plastik ya jadi saya suka banget sama bunga yang satu ini nah terus ini ada kaktus udah lumayan ya kaktusnya nah kaktus ini cocok sebenarnya untuk hiasan indoor ataupun outdoor oke kita lanjut semprot-semprot yang di atas yo 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 nah ini ya alhamdulillah nih dari pertama aku beli dia masih sedikit tapi ini coba lihat ini udah tumbuh tunas baru ini juga akarnya sehat sehat alhamdulillah ya baik-baik ya nah kita ke atas ini ada begoninya mahlkuta mahlkutanya dimandiin dulu lalu ini ada adam hawa nah cantik banget ya adam hawa ini dia ada strip hijau warnanya pink ungu ungu ya lebih ke ungu ungu hijau lalu ini ada keladi pink nah ini waktu beli dia daunnya tiga tapi satunya udah layu terus tumbuh genas yang baru nih cakep ya ini keladi pink biasanya kalau perempuan itu suka yang pink-pink ya suka punya jadi saya begitu lihat keladi pink ini ya rasanya pengen pengen punya seperti itu nah lalu ini dia siri gading tumbuhan siri-sirihan tapi ini namanya siri brazil ya kita matikan siri brazilnya siri brazil ini cakep banget ya ini dia bentuknya hijau ini ada yang sebelah-sebelah sebelah hijau ada yang di tengah hijau mudanya ada yang seperti ini jadi dia bentuknya beda-beda oke 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 sebelah sini udah mandi semua oh ini satu lagi nah ini udah mandi nah ini alhamdulillah udah ada anakan anakan barunya tumbuh daun baru nah jadi dia kalau tumbuh daun baru seperti ini dia menggulung nah ini kaktus indoor saya jadi kaktus ini kita jemur dulu sebentar karena udah lama di dalam biar kena masari sedikit oke selanjutnya saya ternas oke Hai ini KTnya Alhamdulillah udah ada anak ini mulai tunggu ya bisa dilihat ini tunggu-tunas baru nah ini kalatea juga ya kemarin sore baru saya sirangi kita sempat-sempat juga aja kalateanya di bawahnya saya taruh bunga yang menjelat nah untuk kenamaan ini sebenarnya dia butuh banyak air tapi karena saya juga baru siram kita semprot-semprot aja sore kita siram lagi deh nah ini keladi sih kan nampaknya masih basah tanahnya jadi semprot-semprot aja hai hai abone ol abone ol ini udah besar ya seharusnya bisa dipindahkan kita pindahkan nanti ini macet sebentar kita oke kita turun ke sebelahnya ini ada pilau pilau ini jenis pilau apa ya ini adalah keladi army ini ada beberapa tanah kosong nanti akan kita isi dengan bunga bunga baru ada anaknya ada anaknya nah ini lilinya cakep banget ya lagi bernumah oke ini daun min saya ada yang suka minum teh dengan daun min nah kalau kita punya daun min sendiri kita bisa petik seperlunya dan kita gunakan baik itu minum teh water infus semacam ini masih kecil aja pertemuannya agak lama oke minumnya ini bunga kampung ya ini bunga kampung ya ini udah gede banget bagian udah saya pangkas-pangkasin dan dibuang tapi kalau seperti ini gak lumayan cakep ya oke itu dia tadi tanaman hias yang udah saya mandiin ya udah disemprot-semprot beberapanya yang di depan sekarang dia udah mulai seger udah mampu menghadapi hari ini ya ini gede banget nih ini ada mau tumbuh daun baru nah sepertinya ini keladi merah ini suka dengan matahari tapi jangan matahari langsung ya ini ada kanopi jadi agak ketutup sedikit kalau siang tuh gak terlalu panas nah kalau ada matahari kita taruh di bawah matahari sedikit gak langsung dia tumbuhnya segar dan cepat besar saya rasa keladi-keladian seperti itu ya karena keladi-keladi yang lain juga saya lihat seperti itu ini kalau kita taruh di dalam keladi putih ini dia seperti ini tinggi tapi warnanya tuh gak keluar ini baru saya keluarin kemarin sore matimunya tinggi tapi warnanya gak keluar kalau yang di bawah ini ini tuh udah lama dia sehat ya batangnya hijau ini kan batangnya masih hijau muda ini batangnya udah hijau tua namun tadi ini ini ada strip merahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati